Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Azulia Faradila dan kakar saya Nisri Nadia. Kali ini saya lagi kulineran di Galaksi Bekasi Selatan, yaitu ayam geprek buter. Mau tau rasanya? Mari kita simak! Hai hai Sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih, Azulia dan Nisrina. Nah, sehat selalu ya Sobat, jangan lupa protokol kesehatan. Kali ini kita mampir di tempat kuliner yang ada di kawasan Green Galaxy City, Bekasi Selatan. Membawakan berita kuliner yang paling rame diminati, yaitu ayam geprek buter. Sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Ini Jabar Channel ya. Biar kita makin terus semangat memberikan informasi dan berita ter-up-to-date. Tempat ini ramai dikunjungi karena tidak hanya menjual ayam geprek saja, tetapi juga ada nugget asam manis, tekuan, ceker mercon, dan lain-lain. Ayam geprek buter ini merupakan selesilah singkatan nama tiga anak perempuan yang sudah cukup berumur, jadi dinamakan buter. Menurut Bumala, salah satu keponakan pemilik ayam geprek buter yang sudah berjalan lima tahun ini, ayam geprek buter ini buka dari jam 10 pagi hingga selesai. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau kantong, kisaran harganya mulai dari Rp16.000 sampai Rp25.000. Ayam geprek buter ini tidak hanya untuk memakan di tempat saja, melainkan bisa tekuai melalui aplikasi ojek online. Sama seperti yang dialami usaha lainnya, ayam geprek buter ini mengalami pendapatan yang tidak menentu kadang naik dan kadang turun. Tentunya harapan ke depannya untuk ayam geprek buter ini bisa membuka cabang yang lebih banyak lagi. Amin. Kalau tahun ini sudah masuk tahun kelima. Kenapa sih, kenapa bisa dinamakan ayam geprek buter? Itu berawal dari singkatan nama. Jadinya, karena orangnya perempuan semua sudah ibu-ibu, jadi pakai buter. Kalau untuk paket nasinya Rp16.000, untuk ayamnya saja Rp13.000. Itu sudah lengkap gitu ya? Itu baru nasi sama ayam. Kalau mau lengkapnya itu ada yang minumnya tuh, pasten manis yang jumbo atau yang sedang, itu di proporsinya tuh kalau yang jumbo Rp21.000, yang sedangnya tuh di Rp19.000. pasti kita semua tahu ya pendapatannya tuh kadang naik, kadang turun. Tapi paling banyak tuh ya paket nasi ayam gepreknya. Itu udah hits banget. Iya, kalau setiap hari tetap ada yang pesanan itu terus. Oh iya. Kalau harapan sih, mungkin ingin buka cabang yang lain lagi. Alam gepreknya udah datang. Mari kita coba. Pedas banget. Masihnya juga pas, pedas. Mantap banget ya. Aduh, udah kenyang banget nih. Sekian kulineran hari ini. Saya Azalia Faradila dan rekan saya Anis Rina Dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.